Mulanya mitos tentang lampor ini, pertepatan dengan munculnya sebuah wabah yang sangat mematikan pada zaman itu, yang dimana pada saat itu banyak orang yang meninggal di dalam tidurnya. Yo, halo semuanya. Selamat datang di ngasih bersama saya, Ravli, di konten Fakta Dunia Horror. Di konon kali ini, aku akan membawain fakta lagi dari dunia perhororan yang ada di Indonesia, yang dimana tema kali ini adalah Hantu Lampor atau mungkin Hantu Keranda Terbang. Mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu tentang hantu yang satu ini. Hantu yang satu ini memiliki perwujudan beraneka macam, namun banyak orang yang mengatakan kalau hantu yang satu ini perwujudan dari keranda yang terbang sendiri. Konon setiap ketatangan hantu ini menjadi salah satu malapetaka besar bagi warga sekitar, karena sudah bisa dipastikan salah satu warga di tempat tersebut akan tewas dengan cara mungkin mengenaskan. Yaudah, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Hantu Lampor ini diketahui mengambil nyawa manusia dan terbang membawa keranda di malam hari. Berdasarkan cerita masyarakat yang beredar, apabila ada warga yang nekat keluar pada malam hari, ia bisa saja hilang di bawah Lampor ini. Dan tentu saja, tak bisa kembali pulang. Kalaupun dia berhasil kembali, biasanya dia akan mengalami gangguan jiwa, seperti linglung, stres, lupa ingatan, bahkan gila seperti kerasukan setan. Itulah sebabnya kenapa orang zaman dulu dilarang keras untuk keluar ketika waktunya maghrib. Ada juga masyarakat yang beranggapan kalau Lampor adalah anggota dari pasukan Nyiroro Kidul, yang di mana Nyiroro Kidul ini sudah pernah aku bahas nih. Jadi buat kalian yang belum nonton fakta tentang Nyiroro Kidul, aku sudah jelasin nih tentang asal-usul fakta lainnya dari Nyiroro Kidul ini di atas sini. So, jangan lupa ditonton ya. Oke, back to topik. Kemunculan Lampor ini ditandai dengan angin kencang yang berasal dari Laut Selatan dan pergi menuju ke berbagai daerah. Saat angin itu berembus, maka masyarakat sekitar yang mungkin masih bangun ketika malam hari akan membunyikan kentongan untuk menimbulkan suara gaduh supaya Lampor tidak lewat daerah tersebut. Yang di mana kalau Lampor itu lewat daerah tersebut, konon akan menyebabkan pakebluk atau sebuah wabah penyakit yang bisa menyebabkan kematian pada warga sekitar. Nah, konon, mereka yang ditatangi Lampor saat tidur akan dicekik hingga tewas dan dibawa menggunakan keranda yang tadi dia bawa. Jadi itulah sebabnya kenapa Lampor selalu membawa keranda terbak. Nah, kisah Lampor ini berawal pada tahun 1960-an di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mulanya mitos tentang Lampor ini bertepatan dengan munculnya sebuah wabah yang sangat mematikan pada zaman itu, yang di mana pada saat itu banyak orang yang meninggal di dalam tidurnya. Nah, karena kondisi inilah, Lampor sering diidentikan dengan wabah penyakit yang di mana kemudian akan menghasilkan istilah baru yaitu pakebluk Lampor. Nah, untuk wujud Lampor ini terbagi menjadi beberapa versi ini, tergantung penyebaran serta cerita masyarakat sekitar. Di Malang, Lampor dikatakan berasal dari kabut yang memiliki sosok besar dan mata yang merah. Sementara untuk di kawasan Jawa Timur lainnya, Lampor itu berwujud makhluk halus seperti Pocong, Kutilana, Kenteruwo, atau hantu-hantu lainnya. Sedangkan di Cerebon, Lampor itu berwujud seperti Wewe Gomber, Sandakalah, dan Bengao. Ada pula warga yang mempercayai kalau Lampor itu berwujud seperti bola arwah atau muncul sebagai rombongan prajurit pada zaman dulu. Meski perwujudannya itu beda-beda, persamaan hantu Lampor itu hanya ada satu tuh, yaitu selalu membawa keranda yang digunakan sebagai media untuk mengangkat mayatnya, yang dimana mayat ini adalah korban dari penyerangan Lampor yang sangat tragis. Saking kuatnya mitos ini nih, sehingga menarik dunia perfilman untuk mengangkat Lampor menjadi sebuah film yang rilis pada tahun 2019 silam. Film itu berjudul Lampor Keranda Terbang. Nah, ketika proses syuting ini terjadi hal-hal mistis nih. Seperti kru yang mengalami kesurupan, hingga ada salah satu orang meninggal ketika pindah lokasi syuting. Nah, ketika akhir film ini, tepatnya pada saat kredit scene, disertakan bukti saksi-saksi yang pernah melihat Lampor ini. Mereka rata-rata adalah orang yang sudah berusia lanjut, menceritakan bahwa sosok Lampor ini adalah sosok Iblis penjabut nyawa, yang dimana saksi-saksi ini mengatakan bahwa kedatangannya juga selalu diikuti suara yang berbunyi Yaitu singkatan dari Atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Nah, terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan. Dan kali ini, sebagainya kita perlu telah informasi ini lebih lanjut. Apalagi, Lampor ini sudah menjadi sebuah trademark untuk beberapa daerah yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. So, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ya. Karena aku akan kembali di video berikutnya dengan fakta-fakta horror yang jauh lebih menarik dan lebih serum tentunya. So, untuk sekarang videonya seperti ini aja. Sampai jumpa di video berikutnya. And I'll see you guys next time. Bye! Sub indo by broth3rmax